Halo sahabat sehat, kembali lagi dengan saya Kiki. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu EBT.com. Yuk simak video penggunaannya. Dalam paket pembelian, Anda akan mendapatkan 1 unit EBT.com, 1 lensing device, lanset, 1 botol strip EBT.com. Cara pakai lensing device Putar untuk mengepas cap lensing device, masukkan lanset ke lensing holder dan dorong ke dalam agar masuk sempurna. Putar dan singkirkan pengaman jarum pada lanset. Pasangkan cap lensing device dan putar kembali untuk mengunci. Pilih tingkat penetrasi kulit yang Anda inginkan, 1 untuk dangkal dan 5 untuk lebih dalam. Setelah itu, tarikan ke belakang lensing device dan tombol petunjuk akan menjadi merah ketika sudah siap. Tes darah kolesterol Masukkan kartu kode, pastikan angka pada unit sama dengan yang tertera pada botol strip. Buka botol strip dan keluarkan stripnya, lalu tutup botol strip dengan aman dan segera untuk menghindari kelembapan. Pasang strip pada unit. Sebelum memulai, cuci tangan dengan air hangat dan sabun dan pilih hingga bersih. Sterilkan jari Anda menggunakan alkohol pad. Tunggu hingga alkohol menguap sebelum memulai. Untuk mempermodal proses pengambilan darah, urut jarimu dari dalam ke ujung sebelum memulai pengambilan sampel darah. Posisikan lensing device pada bagian sisi jari, lalu tekan tombol pemicu. Tekan jarimu perlahan untuk mengeluarkan tetesan darah. Lalu, tempatkan tetesan darahmu ke area yang tersedia pada strip. Tahan hingga terdengar bunyi beep. Tunggu untuk waktu itu mundur dan hasil tes Anda akan keluar dan tersimpan dalam memori. Setelah selesai, lepaskan strip test dan unit akan mati secara otomatis. Setelah pengetesan, putar untuk melepas keplancing device. Tutup jarum bekas pakai pada pengambilan jarum. Dorong handle untuk melepaskan lancet. Ringatan, dimohon untuk membuang lancet dan strip test yang telah digunakan. Nah, itu dia cara penggunaan ini, Tiko. Mudah kan? Oh iya, untuk kamu yang membutuhkan pengandalan alat kesehatan berbuku untuk rumah sakit, kamu bisa klik link di deskripsi ya. Supaya tidak ketinggalan tutorial video produk-produk lainnya, yuk subscribe channel ini. Assalamualaikum, bye-bye! Terima kasih telah menonton!